Halo Scorpio, selamat datang di Freenimu Tarot Channel, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga Tuhan yang mahu kuasa juga memberikan kalian keberkahan di finansialmu, di kesehatan, di kehidupan cinta, dan diberi kemudahan apabila kalian berada dalam suatu kesulitan. Amin. Hari ini adalah giliranmu Scorpio untuk dilihat siapa sih yang datang dan merubah statusmu jadi in relationship atau jadi nyonya, atau jadi couple, atau kamu jadi tuan dari seseorang nyonya. Oke, tapi aku ingatkan ini adalah tetap pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok ya. Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading di mana nomornya banyak lewat ya. Kirim aja chatnya itu adalah nomor WhatsApp ya di jam kerja ya. Di aku hasilnya hari itu juga, kalaupun nginep satu malam ya. Dikarenakan karena slotnya habis, sehari cuma ada empat ya. Atau dikarenakan kamu daftarnya malam ya. Oke ya lovelies, Scorpio ini adalah tentang siapa yang akan datang dan merubah statusmu. Apakah orang ini sudah datang bisa ya, ataukah belum bisa ya. Coba nanti kita lihat aja. Yang sudah aku siapkan ada oracle dari Animal Spirit, Spirit Animal Wisdom tentang naga. Gaias Gateway, Access Earth's Inner Wisdom. Ya seperti diibaratkan, jangan ngebanguni naga tidur. Nah ini ada naga yang bangkit di kamu ya dari semesta ya tentang terbukanya suatu akses, suatu kebijaksanaan, suatu pembelajaran yang hebat banget dari kehidupan cintamu terutama atau kehidupan di luar cinta di mana itu sepertinya membangkitkan spiritualitasmu. Sepertinya kamu punya kacamata baru dan kamu terlahir jadi kamu yang baru seperti naga ini ya. Oke, nah tapi disini kan kita mau lihat siapa yang datang ya. Nah nanti kita lihat di oracle dari Love Oracle Island Time Wellness, siapa sih yang datang? Oh my God, soulmate ya. Coba kita bahas dulu, ada self-indulgence, ada passion, ada snake, ada karmic relationship. Aku rasa ya karena ini ada tetap pembacaan umum Love List, dimungkinkan yang datang adalah seseorang yang sepertinya menghapus karmamu ya. Aku ada judul yang tentang pelepasan karma dan karma baik yang datang kepadamu ya. Aku rasa seseorang yang datang ada seseorang yang punya koneksi kuat sama kamu, dimungkinkan soulmate, tapi ada keterikatan, keterkaitan karma. Bisa dimungkinkan ada keterikatan di kehidupan masa lampau kamu. Makanya kamu nanti menjemah menjadi kamu yang baru seperti digambarkan oracle naga ini. Ya seperti itu. Dimungkinkan nanti ada sesuatu seperti digambarkan snake ini ya, dimana seperti ada konflik nantinya ya, seperti ada misalnya orang ketiga, atau ternyata dia udah punya hubungan, punya pasangan, atau kamu yang punya pasangan, tapi koneksinya kuat banget. Itu adalah sebagai suatu pembelajaran untuk kamu menjemah menjadi kamu yang baru ya. Atau dimungkinkan, ini adalah cerita cintamu, atau cerita cinta dia yang datang kepadamu ya, karena energy bisa vice versa. Ketika kamu benar-benar ketemu true soulmate kamu, true love kamu, cinta sejatimu ya, dimana setelah kamu menyelesaikan suatu karmic relationship ya, dimana aku rasa kamu harus mencintai diri sendiri, lebih fokus ke kamunya, lebih melakukan suatu langkah apapun untukmu ya. Bukan karena si dia, bukan karena orang lain, ingin menyenangkan orang lain, kamu berkorban, tapi untuk modul self indulgence ya, fokus on self. Untuk meningkatkan uplifting kamu ya, meningkatkan energy kamu, aku rasa ya, healing dulu, aku rasa lebih merengkuh sisi gelapmu, shadow work. Aku juga ada tentang video yang merengkuh sisi gelapmu, ya coba cari aja, bagi yang baru ya, dan melakukan reward, memberikan hadiah kepada diri sendiri ya, pokoknya menyenangkan diri sendiri aja aku rasa, baru kamu ketemu soulmate. Ini bisa saja pesan untukmu Scorpio, aku rasa ya, mudah-mudahan sih kamu sudah menyelesaikan ini, karmic ini ya, nah sekarang baru aku akan buka mengenai siapa yang datang, dan itu merubah statusmu ya. Oke, bismillah ya, kita lihat di detailnya, di atas banget ya, lihat di detail ya, lovelies, karakter, maksud aku ketemu di mana, sudah kena atau belum, zodiac ya, sama chums ya. Oke, bismillah ya, ini Scorpio agak panjang di intronya ya, karena sepertinya emang agak berliku ya, lebih spesial kamu sepertinya, karena kamu mencoba menjadi kamu yang baru ya. Oke, kita lihat siapa yang datang dan merubah statusmu, lebih diutamakan sih bagi yang singles atau divorsi ya. Oke, 10 of coin, 9 of coin, the emperor, ada 5 coin ya, oke, di belakangnya doang bener soulmate tuh, ada 2 of card. Oke, 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 kelihatankah, ini aku rapikan aja dulu ya, karena ini kartunya besar. Jadi aku rasa ya, siapa yang akan datang untukmu Scorpio ya, yang bisa merubah statusmu. Ini karena energinya, energi pembacaan umum ya, jadi seperti yang datang ini, emang soulmate kamu, tapi energinya ada yang di mana aku rasa dia pekerja keras, calm ya, seperti digambarkan 9 of coin ya. Seseorang yang sepertinya juga sukses, sudah dewasa ya, seperti digambarkan di emperor, kalau di karirnya atau di bisnisnya dia sukses, ya memegang suatu, memegang suatu posisi yang lumayan ya, lumayan di atas. Dan kalau emang, atau dia di masyarakat, di sekitarnya tuh kayak dituain gitu ya, pokoknya dewasa aja kalau aku lihat ya, dimungkinkan untuk sebagian kasus dia sudah berkeluarga. Aku rasa ya, ada the lovers, oh my god, kuat banget nih, ada the chariot, ada ace of coin. Dan untuk sebagian kasus ya, aku rasa yang datang ini kamu belum kenal sebelumnya, karena ada ace of coin, cinta-cinta baru, seperti itu ya. Kalau Zodiac kencang di energi Gemini sama Cancer, Cancer Pisces Scorpio sama-sama kamu, Gemini Libra Aquarius, Virgo, Taurus Capricorn, ya ada juga yang Aries ya, Aries juga kencang. Aku lihat ya, gitu. Nah, di sini ya, apakah kamu udah kenal sebelumnya tadi, sebagian besar sepertinya baru, ya, kenalnya di mana, sebagian aku rasa kenalnya kebanyakan di networking, seperti digambarkan ten of coin, ya, atau nine of cup ini, atau dimungkinkan untuk sebagian. Aku rasa, karena aku melihat seperti banyak energi dunia maya, ya, aku rasa sebagian tuh ketemu di circle pertemanan di Maridumai ini, aku rasa karena kamu punya mutual friend, seperti itu, ya, punya mutual friend yang sama, aku lihat. Jadi, untuk sebagian, kamu udah kenal, ya, sebagian kecil aku rasa udah kenal, ya, antara 70% orang baru, 30% orang lama, aku rasa, ya, seperti itu. Oke, aku cek dulu, ya. Oke, oke, yang datang ini kebanyakan soulmate aku rasa, ya. Ya, sebagian mungkin bagi kalian yang muda ketemu seseorang yang karmik dulu sebelum ketemu yang true love, ya, seperti itu. Karena ini adalah seseorang yang bisa merubah statusmu, bisa nyonya, atau menjadi tuan dari seorang nyonya, ya, atau bisa in relationship, ya. Aku rasa untuk sebagian juga kamu beda ras, ya, beda kebudayaan, beda pulau, beda negara, ya, beda suku. Untuk sebagian, ada yang pekerja keras, ada yang emang udah sukses, ya, ya, kekeh kalau kerja aku lihat, ya, dan sudah mengalami berbagai cobaan hidup, cobaan hidupnya, ya, udah makan asam garam, seperti digamerkan lima koin, aku rasa, ya. Agak sensitif untuk sebagian family man, ya, seperti itu. Bisa juga dia terlalu fokus ke kerjaan, jadi untuk sebagian kasus dia agak cuek ke kamu, ya, seperti itu. Tapi dia suka traveling, ya, ada yang sepertinya kesenangannya itu hobinya kayak ke hal-hal yang berbau, apa ya, memecu adrenalin, nyerepet-nyerepet bahaya, gitu, ya. Seperti itu suka touring, ya, seperti itu aku rasa ada yang suka seperti, pokoknya itu healthy lifestyle, ya. Makanannya teratur, suka nge-gym, untuk rupa, ya, untuk rupa, ya, fisik, aku rasa itu ada yang beda keras, aku rasa, ya, seperti itu. Oke, oke, berarti sekarang tinggal ke chums, ya. Sebentar, love list, ya, aku siapkan dulu chums-nya. Sebentar, ya, ini aku udah siapkan karena waktu, aku belum, belum nemu yang agak besar, nih, cam-nya untuk yang huruf-hurufnya. Oke, kelihatan nggak, ya, coba aku agak dekatkan ke kamera. Ada A, ada T, ya, T, terus G, X, ada P, mungkin X temen kantor lama, ya, mood book yang baru kenal, X temen SMA. Ya, sebagian sepertinya sudah nikah, ya, atau dia nanti serius datang, ingin merubah statusmu, nggak, in relationship lagi, langsung ke nyonya, ya. Oke, ini ada jam, ada waktu, ya, sepertinya nggak lama lagi, dia datang. Tuh, ada burung hantu, di mana aku rasa untuk sebagian kasus, kalian udah menyebab menjadi kamu yang baru punya banyak wisdom dari pembelajaran hidup kamu yang sepertinya unik banget, ya, beda dari orang, ya. Lumayan berat, aku rasa, karena tadi aku lihat emang ada karmik, ada apple. Aku rasa, ya, tadi ada suatu godaan yang akan datang kepadamu sebelum kamu ketemu, true love kamu, ya, sepertinya seseorang yang mendehidrasi kamu itu datang gitu loh, ya, ingin, masih ingin membelenggu kamu, ya. Oke, ada coin, sepertinya emang sebagian dari yang datang ini aku rasa untuk sebagian orang, sebagian kasus, ya. Dia emang sudah matang secara dewasa, secara spiritual, dan di sukses di karirnya atau di kehidupannya, ya, jadi uang nggak jadi masalah. Ada angka 6, atau ini 9, ya, ambil aja 9 atau 6. Ada kancing dengan, ih, jam juga, ya, berarti ini kedatangannya tergantung kamu. Kalau kamu mengambil hikmah dari pembelajaran yang sudah berlalu, ya, menutup pintu masa lalu, datangnya dia cepat ke kamu, ya, seperti itu. Oke, makasih banyak, ya, Scorpio, sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku, Frini Motarot. Bye.